Pemirsa sepanjang tahun 2022, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Batanghari sedikitnya terdata sudah menangani 33 kasus kebakaran yang terjadi dalam Kabupaten Batanghari. Dari deretan kasus ini, mayoritas kebakaran terjadi pada bangunan rumah dan asrama pondok pesantren. Musibah kebakaran yang terjadi di Kabupaten Batanghari selama tahun 2022 terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Batanghari, sedikitnya terjadi 33 kasus kebakaran sepanjang tahun 2022 lalu. Kepala Bidang Penanggulangan Dinas Pemadam Kartan Kabupaten Batanghari, Muhammad Jasmin, mengatakan Dari deretan kasus kebakaran tersebut, mayoritas terjadi pada bangunan rumah yakni dengan jumlah 26 kejadian. Sedangkan 7 kejadian kebakaran lainnya, diantaranya 4 kejadian kebakaran lahan dan juga 3 kejadian kebakaran mobil. Kejadian kebakaran yang terjadi di Kabupaten Batanghari itu sebanyak lebih kurang 30 kejadian. Kejadian kebakaran kita untuk saat ini, ketika kita kalkulasi itu memang agak banyak di Kecamatan Bajubang, Tembesi, dan Kota Marbulian. Di mana dari total puluhan kasus kebakaran pada bangunan tersebut, setidaknya ada sekitar 24 unit rumah warga yang terbakar, dan 23 unit bangunan diantaranya merupakan Asrama Santri Pondok Pesantren Zulhijah, Muara Bulian. Kemudian terjadi pada Kantor Kepala Desa Jelutih, Kecamatan Batin 24, Kantor Camat Bajubang, dan Bangunan Gudang Kapas di Kecamatan Mersang. Mayoritas kebakaran dipicu akibat korsleting listrik. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.